Intro Proses pengungkapan pemasukan secara ilegal metapetamin atau yang kita kenal sebagai sabu, kurang lebih jumlah 281 itu kita mulai dengan adanya informasi dimana informasi itu merupakan hasil kerjasama BNN, BACUK dan Kepolisian Intro Atas informasi itu kita tindak lanjuti dengan melakukan analisa akhirnya kita dapatkan bahwa pemasukan dilakukan melalui salah satu pelabuhan laut terbesar Intro Akhirnya barang tiba, kemudian kita melakukan proses pemeriksaan tiba pada satu tempat di gudang apakah barang yang diberitahukan sebagai pelesing mesin itu berisi atau tidak Intro Dari proses pemeriksaan di satu tempat yang telah kita siapkan ternyata memang benar Ada ampetamin atau yang kita kenal dengan sabu di dalam 8 polis mesin Pake narkotek po Setelah positif Kita tutup kembali Proses itu kemudian berjalan, akhirnya kita dapatkan dua orang penerima Di sini apa? Ha? 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 Dua orang penerima ini awalnya akan dibawa ke satu tempat di daerah Cengkareng Akan tetapi dalam proses kontrol delivery mereka berubah tujuan Di situ salah satu dari pelaku mencoba untuk melawan petugas sehingga tim gabungan melakukan tindakan tegas Sehingga yang bersangkutan terluka akan tetapi dalam perjalanan yang bersangkutan meninggal dunia Terima kasih 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 Ternyata dia hanya dami Tidak bisa beroperasi secara utuh Kemudian kita buka Di setiap mesin itu ada 32 bungkus Barang kamu yang narkotikan ya Sabu Kamu tidak bisa melakukan Apa itu? Di mana setiap bungkusnya itu beratnya kurang lebih antara 1,1 sampai 1,5 kilo Sehingga total kurang lebih 281,6 Nah beda Pak Karena Alkohol Tadi kan plastiknya aja Sekarang Kayanya gini Sudah Bangku Beberapa kali? A cara Tedah Beberapa kali? Kibdir Beberapa kali? Tadi kan Internet Manyak Kan era Is Kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa proses pemasukan secara ilegal ini berhasil kita gagalkan dengan secara paripurna. Utuh, di mana barang kita dapat, penerima yang bertanggung jawab, serta sindikat ataupun jaringan yang di dalam juga sudah bisa kita identifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Saya menyampaikan pesan bahwa di sini perlu peran serta masyarakat untuk bahu-membahu bersama kami selaku aparat penegak hukum melakukan perang terhadap narkotika. Dengan cara apa? Memberikan informasi.